Kalau berkunjung ke sini, jelas ingin menjalin silaturahmi ya, karena saya kunjungan terakhir saya ke sini juga terakhir sebelum pandemi, jadi bagaimanapun kan sesama kader kita haruslah jalin silaturahmi, konsolidasi, nah sebetulnya memang saya sudah niatan sekali kunjungan reses saya ke LID, saya akan roadshow mulai dari pasang kayu sampai dengan nanti pekolom. Berarti ini ada kaitannya dengan pemilu ya? Oh jelas dong, kita kan sebentar lagi akan menyambut 2024, harus ada pemuatan struktur di situ. Apa saja pesan-pesan untuk kader di pasang kayu? Oke, pesan-pesan saya tersusah buat seluruh teman-teman di pasang kayu, yang jelas pertama kita harus memperkuat struktur di 2024 nanti, karena itu nggak kerasa, karena kita juga sudah harus jalan, kita sudah harus fight itu mulai dari 2023 ya, Jadi terkait masalah struktur, lalu juga masalah koordinasi dan juga sinergitas antara teman-teman yang di daerah dan juga di pusat, ya itu saya. Jadi makanya tadi saya tiap-tiap pesan, kakak-kakak semua tolong manfaatkan saya yang memang berada di pusat, bantuan apa yang memang dibutuhkan daerah, sekiranya bisa dikoordinasikan dengan saya, saya bisa bantu, pasti akan saya bantu. Itu tujuannya adalah itu, untuk menjalin komunikasi tersebut, agar Nasdem ini fondasinya tuh udah sangat kuat sekali untuk menuju di 2024 nanti. Berarti jauh sebelum, tidak ada sudah di persen, harus, harus, kita kemarin bertarung di 2019, pengalaman pertarungan kemarin tuh luar biasa, ini pasti nggak kalah luar biasa yang 2024 nanti. Kalau untuk target-target dari Nasdem, seperti apa? Target dari Nasdem yang jelas, untuk pusat kita minimal, kita target dua kursi, kemarin kan Alhamdulillah pecah telur satu ya, gitu. Untuk pusat, untuk pusat kita target dua, dan juga untuk DPRD, apa namanya, tempatnya, provinsi, itu juga kita minimal harus kali dua. Kita harus punya target lebih daripada apa yang sudah kita resmi. Oke.